Jokowi bawa misi damai ke Ukraina dan Rusia Kau nyinyir, ngegas Rizal ini pernah jadi menterinya Pak Jokowi Dan menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman Wah gila Menko loh, terhormat itu Jadi Pak Jokowi pernah menempatkan Rizal Ramli Dalam posisi yang paling terhormat Sepanjang karir dia, pernah Ini dicatat ini Kalau sekarang Rizal Ramli lebih sering nyinyir ke Pak Jokowi Itu tentu kita bisa menyimpulkan ibarat air ya Air susu dibalas dengan air jeruk nipis Kecut! Saya aja nih yang kadang kritik ke Anis Tapi saya pernah kok memuji juga Nggak terus-terusan kritik Tapi pernah juga saya itu memuji Anis Hmm, kapan ya? Guys, pokoknya ginilah Ya tiga orang ini Rizal, Roki, dan Fadli ini Memang seolah pengennya dianggap sebagai oposisi Berseberangan Pengennya dianggap sebagai oposisi Tapi lebih banyak orang menyebut mereka Salah posisi Bukan oposisi Tapi salah posisi Salah posisi Iya Di Indonesia ini nggak ada oposisi Yang ada Oh, kok nyinyir? Nah itu banyak Kenapa tadi saya umpamakan mereka ini Seperti cewek yang kesel Dan kepo ke pacar mantannya Misalnya gini Rizal Ramli Dia ini bekas Sekali lagi ya Bekas Bekas menterinya Pak Jokowi Mungkin karena waktu Pak Rizal Ramli ini menjabat Mungkin ya Kebanyakan main game online mungkin Atau mungkin Kebanyakan twitteran Atau karena lebih banyak Menyinyirin presiden sebelumnya Pokoknya ini Pokoknya dianggapnya Kayaknya sih nggak sesuai Targetnya Sebagai seorang menteri Waktu itu kira-kira Nggak sampai target lah gitu ya Ya Lalu dipecat Rizal ini Pernah jadi menterinya Pak Jokowi Dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Wah gila Menko loh Terhormat itu Jadi Pak Jokowi Pernah menempatkan Rizal Ramli Dalam posisi yang Paling terhormat Sepanjang karir dia Pernah Ini dicatat ini Kalau sekarang Rizal Ramli Lebih sering Nyinyir ke Pak Jokowi Itu tentu kita bisa Menyimpulkan Ibarat air Air susu Dibalas dengan Air jeruk nipis Kecut Ya Rizal Ramli Pernah dimuliakan Oleh Pak Jokowi Diangkat jadi menteri Diberi kesempatan Diberi kesempatan Untuk menunjukkan Bahwa dia itu Mampu Tapi ya Kita semua Tau Gayanya Pak Jokowi Kalau punya menteri Lebih banyak Aksi pribadi Daripada Aksi di atas Nama negeri Pasti disikat Resafel Rizal Rocky Dan Fadli Kalau denger Nama tiga orang ini Lalu dikaitkan Dengan nama Pak Jokowi Pasti belakangnya itu Kalau enggak Pernyataan kekesalan Pasti Nyinyiran kebencian Ci Kayak cewek Kayak cewek Yang ngomentarin Pacar mantannya Pokoknya Pokoknya salah aja Salah aja yang ada Kalau ceweknya gendut Dibilang doyan Makan Kalau ceweknya kurus Dibilang kurang makan Kalau ceweknya Gendut kurus Gendut kurus Gendut kurus Dibilang gak konsisten Pokoknya Salah melulu Sama kayak Tiga orang ini Apa yang Pak Jokowi Lagi lakukan Itu pasti disalahin Keberangkatan Presiden Jokowi Dodo Ke Ukraina Dan Rusia Bukannya disyukuri Tapi malah Dinyinyirin Oleh Rocky Gerung Dan Fadlison Termasuk Rizal Ramli Yang konsisten Membenci Mantan Bosnya itu Nyinyir aja Biar eksis Ya apalagi Begitu melihat Kejadian kemarin Pak Jokowi Di Jerman Di acara Apa itu G7 Group 7 Group 7 ya G7 itu Pak Jokowi Di antara beberapa Presiden Rizal dan kawan Kawannya tambah Kuyang Bagaimana bisa Seorang Jokowi Yang mereka benci Bisa jadi Orang Indonesia Yang sampai Dikangenin Banyak Presiden Lain Bagaimana mungkin Jokowi Yang selalu Direndah-rendahkan Sebagai Jujur aja lah Mereka bilang Pak Jokowi itu Gak punya kemampuan Tapi buktinya Pak Jokowi itu Di Jerman Dikangenin Dicari banyak Presiden Oh ini orang Bener nih Kira-kira begitu lah Bahkan Presiden Amerika Pak Joe Biden itu Pakai acara Rangkul Peluk Segala Padahal bukan Muhrim Pak Jokowi Selain hadir Di acara Halal Lebih halalnya Negara-negara Group 7 Itu tadi G7 Ya kan Kayak Kayak Halal-halal Kalau disini Pertemu Bicara tentang program Dan sebagainya Halal-halal Gitu aja ya Biar gampang ya Pak Jokowi juga Sekarang ini Lagi di Ukraina Ini sekarang ini Ini bukan mau Staycation Atau healing ya Anggur deh Ya Kemudian Semenjak Dipecat itu Dunia Reza Ramli Berubah Berubah Dan beruban Karena udah tua juga Sejak saat itu Reza Ramli Berubah Dunia tak seindah Sebelumnya Fasilitas Dan kehormatan Sebagai pejabat Top negeri ini Kelar Bubar Sama nih Kayak misalnya Sayidu Refri Harun Sama Episode Perdana Sakit hati Pun dimulai Dan anehnya Waktu jadi menteri Biasa-biasa aja sih Menurut saya Nggak menonjol banget Nggak Gebrakannya juga Nggak ada yang tahu Tapi begitu udah Di luar kabinet Seolah-olah Ahlinya ahli Best of the best Lebih Sri Mulyani Daripada Sri Mulyani Ngomong-ngomong Dengan Bu Sri Mulyani Sepertinya Rizal ini Memang cemburu banget Dengan Bu Sri Mulyani Yang memang masih Memegang Apa ya Rekor Menteri Keuangan Terbaik di dunia Sirik nih ya Kita belum tahu ya Alasan Rizal Ramli ini Selalu Memandang Buruk Pemerintahan Pak Jokowi ini Padahal dia dulu Ada di dalamnya Ya mungkin Apa sih ya Rizal Mungkin Rizal punya Solusi yang Paten yang keren banget Terhadap banyak masalah Negara ini Mungkin Mungkin Rizal punya Mungkin ya Biasanya orang nyinyir kan Biasanya punya Tapi Mungkin juga Nggak punya Apa saja yang Pak Jokowi lakukan Itu pasti disalahin Tiga orang ini Rizal Rocky Dan Fadli ini Memang seolah Pengennya dianggap Sebagai oposisi Berseberangan Pengennya dianggap Sebagai oposisi Tapi lebih banyak Orang menyebut mereka Salah posisi Tapi ada misi Kemanusiaan dan perdamaian Wah luar biasa ini Saya membayangkan Pak Jokowi ini Kayak Lagi jadi Ketua kelas Saya umpamakan gitu Kayak lagi jadi ketua kelas Ketua kelas ya Waktu saya SMP lah Iya Pak Jokowi ini Kayak seorang ketua kelas Di sebuah kelas Terus temennya Di kelas sebelah Itu ribut melulu Padahal sama-sama Ketua kelas Ketua OSI saja Nggak berani ngasih tau Kepala sekolah Nggak berani ngasih tau Ya Pak Jokowi mungkin Kesel juga Aduh Gitu ya Pak Jokowi datangin ke kelas itu Karena berisik Ganggu kelas lain Yang mau belajar Mau datangin nih Pak Jokowi Ini perumpamannya ya Nah sebelum Pak Jokowi Sampai ke kelas itu Di tengah jalan Ketemu sama komunitas Tujuh kelas lah Gitu Komunitas tujuh kelas K7 Kalau disana kan G7 ini K7 Lalu mereka itu Kayak kagum gitu Ke Pak Jokowi Weh Jok Kangen banget Gue malu Jok Aduh Contekannya ya Makasih ya Kemarin ya Contekannya terus peluk Gitu Ini kata ketua kelas Dari Amerika Banyak ngomong Tapi penakut Di Indonesia ini Kapan ya Kapan ya Pokoknya ginilah Tiga orang ini Rizal Rocky Dan Fadli Memang seolah Pengennya dianggap sebagai Oposisi Berseberangan Pengennya dianggap sebagai Oposisi Tapi lebih banyak Orang menyebut mereka Salah posisi Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadi Nanjaya